Intro Seorang wanita penduduk Lisi Changs Luhans mengaku pasukan Ukraina telah menghancurkan kotanya sendiri. Insiden tersebut terjadi saat militer Rusia memasuki kota Lisi Changs dan menisak pasukan Ukraina pada Sabtu 3 Juli 2022. Dikutip dari Tribun Wow.com wanita tersebut mengatakan pasukan Ukraina meledakan semua tanpa menganggap warga sipil. Dikatakan oleh koresponden Ria Novosti dari tempat kejadian, Lisi Changs dilaporkan telah berada di bawah kendali pasukan Rusia. Militan Ukraina dikabarkan meledakan dan menghancurkan beberapa gedung administrasi termasuk balai kota. Hal itu dilakukan pasukan Ukraina sembari meninggalkan kota. Dilaporkan media Rusia, masyarakat sipil dilarang keluar oleh pasukan militer Ukraina yang mempertahankan tempat tersebut. Diberitakan sebelumnya, Rusia memulai serangan besar-besaran dari sembilan arah di wilayah Luhans, Ukraina. Pejabat militer Ukraina menyebut pertarungan sengit berlangsung untuk mempertahankan wilayah. Sementara itu pasukan Moskow kini sedang berada di atas angin setelah berhasil mengisolasi kota Seperodoneks di Luhans. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!